Intro Halo semua, kembali lagi di channel Emma Gamers dan terima kasih buat 200 ribu subscribersnya gak nyangka banget, sumpah gak nyangka banget dan karena banyak request dari kalian dan segaligus rasa terima kasih saya maka saya buatkan video Draw My Life live, ups, maksudnya video bukan Draw My Life kenapa bukan video Draw My Life? karena biasanya kalau video Draw My Life itu gambarnya bagus dan pisanya menginspirasi atau sedih, tapi ini ya menegati pun kagak lol, jadi sebaiknya kita ganti back soundnya biar lebih asik dan kemampuan gambar saya kalau diskalakan 1-10 kemampuan gambar saya adalah minus 5, jadi saya sudah peringatkan kalian ya, bahwa ini adalah bukan video Draw My Life oke, kita mulai dari nama lengkap saya nama saya bukan Emma Gamers pastinya ya nama lengkap saya Kenneth Yeshua, Romawas, Palilingan, ST Manis ups, maksudnya ST MT dan kenapa channelnya namanya Emma Gamers? Emma itu sendiri berasal dari kata Manado Almighty Manado itu adalah kota saya berasal buat yang belum tahu Manado itu ada di Pulau Sulawesi Provinsi Sulawesi Utara dan disitulah Manado dimana saya berasal kota penghasil cowok dan cewek cakep saya adalah anak bungsu dari dua bersaudara saya dan kakak perempuan saya beda 4 tahun dan saya sendiri lahir di Bogor 5 Desember 1992 itu berarti saya sekarang berumur 18 tahun maunya sih? di rumah kami dalam keluarga sekarang sejak video ini dibuat sudah ada 5 orang mama, papa, kakak, dan saya loh, yang satu siapa? yang satu suami kakak saya dan ya, saya sudah punya kakak, laki-laki papa saya seorang profesor dan pekerjaannya dosen ibu saya dokter dan pekerjaannya dosen kakak saya magister dan pekerjaan dosen kakak mantu saya magister dan pekerjaan dosen dan saya sendiri magister dan maunya si dosen LOL! tapi sekarang untuk sementara masih menjadi youtuber itulah yang dinamakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya cuma sayangnya pohonnya ada di tanah yang gak rata jadi tergelinding deh buahnya LOL! enggak ah, bercanda saya sebenarnya pinter di SD saya selalu masuk peringkat 1 sampai 3 di kelas itu karena saya belum mengenal yang namanya konsol game seperti Nintendo dan Sega palingan permainan yang dimainkan dulu cuma klereng, layangan, baju boneka, dan mama papa-mama papaan tapi semua berubah setelah negara api menyeram mengenal PS1, waktu SMP, dan PS2, waktu SMA ranking di rapor udah gak ditulis alias tanda tanya alias gak masuk 10 besar dalam main game saya termasuk maniak aset PS2 saya sampai ratusan dan banyak waktu terserita disitu dan akhirnya Tuhan mengendaki PS2 saya rusak dan akhirnya saya berhenti main game untuk sementara tapi cobaan berikutnya datang saat saya mengenal game online dan game online di PC yang pertama dan langsung membuat saya ketagihan setengah mati yaitu Dota ya permainan itu yang bisa membuat saya 8 jam ada di warnet yang berarti 2x paket warnet karena 1 paket itu semenengan 4 jam dan 1 paket itu semenengan 10 ribu berarti 2x 10 ribu semenengan 20 ribu bayangin aja waktu dan biaya yang dibuang buat game itu dan saat main Dota ada 2 julukan buat saya yaitu muaniak dan si pantang pulang sebelum menang karena saya belum mau pulang rumah sebelum menang dan orang tua selalu menasihati saya untuk berhenti main game Dota tapi susah untuk saya lakukan tapi puji Tuhan setelah kuliah karena kesibukan skripsi saya jadi berhenti main Dota yeay dan saat itulah saya mengenal smartphone dan mobile online games dan juga mengenal COC atau Class of Khan dan ya setelah mengenal COC waktu main game saya sudah bukan 8 jam lagi tapi sudah hampir 24 jam lol karena COC mengharuskan untuk selalu online anjay ini yang dinamakan keluar dari kandang buaya dan masuk kandang singa dan ya saya kembali dinasai tu orang tua buat berhenti main game tapi bukan karena saya seorang gamer yang maniak terus saya mengesampingkan hal-hal di sekitar kehidupan saya itu enggak, enggak sama sekali buktinya saya bisa menyelesaikan kuliah S1 dan S2 saya tepat waktu walaupun enggak memakai selendang kumlaut saya juga bisa menjalin hubungan yang sangat spesial dan serius dengan perempuan yang sudah hampir 6 tahun ini dan wanita itu mungkin ada dari kalian yang sudah pernah melihatnya di video-video saya yaitu Ecclesia Fisio Pio dia juga yang selalu support saya dalam keadaan apapun dan tentunya juga saya tidak mengesampingkan waktu bersama keluarga karena itu adalah hal yang penting oke selanjutnya setelah selesai S2 saya pengen mendaftar jadi dosen tapi ups, entah kenapa tahun 2016 enggak ada penerimaan untuk PNS dan ya, membuat saya sedikit frustasi tapi Tuhan mengarahkan saya untuk berpikir out of the box cari pekerjaan atau kesibukan lain sanggil menunggu pengangkatan PNS dan disitulah saya mencoba iseng-iseng membuat channel Youtube dan ya, membuat channel tidak segampang yang dipikirkan sudah 1 bulan lebih dan 30 video yang di-upload subscribernya hanya 20 dan yang view enggak lebih dari seribu padahal sudah promosi di grup BBM, di grup FB, dan di klan COC tapi pas 2 bulan ke Youtube, viewernya mulai naik subscribernya mulai naik sampai ke 3 ribuan eh, baru senang sedikit, sudah down lagi akibat minim pengatuhan tentang Youtube tanpa sengaja melakukan kesalahan yang mengakibatkan akun Youtube kena blokir sedih, sedih, sedih banget kerasa pengen nangis dan berkata kasar dan membuat semangat down, down, down banget tapi orang tua, kakak, dan pacar saya terus memberi saya semangat bangkit ken, semangat akhirnya membuat saya semangat dan membangun kembali channel Youtube saya saya sempat menghubungi kembali satu persatu subscriber-subscriber saya di channel yang lama untuk subscribe channel Youtube saya yang baru dan puji Tuhan akhirnya channel Youtube saya mulai bangkit dan berkembang sampai saat ini dan yah, channel Youtube ini bisa menyalurkan hobi saya sekaligus menjadi pekerjaan saya untuk saat ini dan akhir dari video ini sekali lagi saya ucapkan makasih buat kalian semua yang sudah nonton video saya like video saya, komen video saya, dan subscribe channel Emma Gamers ini dan makasih juga buat orang tua, kakak-kakak, dan pacar dan orang-orang lain yang selalu support saya saya bukan apa-apa tanpa kalian serius jadi sekali lagi makasih banyak dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati